Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh datang lagi pemirsa TV Polytron Muslim dengan kerusakan kita coba colokan dulu oke, lampu indikator sudah menyala kita coba paksa setar oke, sudah setar oke dia hidup sebentar lalu mati lagi kita coba oke, seperti itu pemirsa ya kerusakan separoh layar ini sudah pernah juga di upload di youtube channel ku ada di video sebelumnya tapi dia tidak protect dan untuk sekarang protek di pemirsa ya kita lihat sekali lagi oke, seperti itu separoh ya oke, kita akan coba langsung buka untuk TV ini terima kasih 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 seperti ini mesinnya disini akan kita coba cek satu persatu apakah kerusakan ada di bagian IC vertikal atau dimana langsung saya yang goyang kameranya oke selamat menikmati seperti ini bagian IC vertikal di bagian vertikal ini biasa terjadi kerusakan kayak gini di bagian vertikal kita akan coba solder ulang bisa terjadi bagian dioda damper di sini antara dioda damper dan elko yang suplai 12 volt dulu ya dua biji jangan coba ukur-ukur dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kita langsung ukur tegangan aja ya pemirsa ESR nya belum terisi 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 selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati ini diodanya pembersih kita coba tes apakah masih bagus masih ada ya pembersih masih bagus udah masih bagus kita akan coba langsung ganti aja selamat menikmati oke ini diodanya pembersih kita akan coba ganti dari sini aja untuk mempermudah pemasangan karena kalau di dalam itu sudah kalau di atas sangat susah sekali ya pembersih selamat menikmati oke seperti ini kita coba langsung menunjukkan kembali ternyata masih sama pembersih ya ternyata masih sama masih sama protektor selamat menikmati 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 oke setelah pencarian yang sangat sulit sekali terdapatkan resistor yang molor di R404 di sini posisinya lur ya R404 dan ini airnya di sini tertera 3,3 oran-oran merah 3,3 dan setelah dilepas diukur disini tertera 3,9 sangat jauh sekali molornya sehingga tidak ditemukan penyakitnya setelah baru kali ini ya merasa di bagian polytron dan airnya molor dan untuk sekarang sudah saya pasang airnya 2,2 eh 3,3 di sini oke disini tertera 3,2 pas dan sedangkan yang ini 3,9 ini kita zoom bila kurang percaya disini oran-oran merah ya oke kita coba untuk kita nyalakan dan langsung kita tes tegangannya oke untuk tegangan di bagian min keluar 15 dan bagian plus disini keluar 15 untuk dampernya disini keluar 15 ya dan untuk yang tadinya keluar 3,6 disini terbaca ohm ya 0 oke seperti ini pemirsa jadi tidak ada lagi tegangan di daerah soket vertikal dan untuk disini masih terbaca sama 1,7 1,7 disini 4,5 enggak saja 5 volt sama 1,8 1,7 ya oke udah tidak protect lagi kita akan coba lihat ke depan kita akan coba lihat ke depan bingung aduh ayah doh kanan disini sangat sempit sekali pemirsa oke udah terbuka untuk layarnya oke sekian saja pemirsa ya disini mungkin untuk yang senior mungkin sudah sering mengalami tapi untuk diriku adalah perdana oke jangan lupa like dan subscribe serta komen itu habis servis elektronik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh